Siapa yang tertarik dengan kredit di video game? Beli game nyicil kali ya. Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech & Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech & Tips, dan mau ngerakit PC, juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Bukan, bre. Kredit yang saya maksud bukan tentang beli game dengan sistem kredit atau cicilan. Mentang-mentang gamenya mahal, terus akhirnya nyicil belinya. Enggak, bukan tentang itu. Jadi kredit yang saya maksud adalah kredit scene, atau sering kita kenal dengan nama end credit. Jadi kalau kita udah kelar nonton film atau namatin sebuah game, itu muncul kan nama-nama daftar nama orang dan perusahaan yang terlibat dalam pembuatannya. Fungsinya udah jelas sebagai apresiasi kepada orang-orang yang sudah susah payah membuat game atau filmnya. Tapi fungsinya sebenernya apa sih buat kita? Ya nggak banyak sih fungsi yang penting, tapi untuk yang kecil-kecil bisa sih ya. Kayak misalkan kamu nonton film, terus ada pemerannya cewek cakep, kamu nggak tau namanya, yaudah tinggal tungguin aja kredit scene-nya, muncul namanya siapa. Atau lagi main game, ada satu karakter yang pengisi suaranya kok seksi banget kayaknya, kita tinggal cari orangnya kayak gimana. Cari namanya di kredit scene. Atau seperti yang saya lakukan waktu namatin Cyberpunk, jadi saya suka banget sama gamenya, terus begitu tamat rasanya kayak ada sesuatu yang hilang gitu ya, nggak terima kalau gamenya tamat. Akhirnya yaudah sambil gabut, saya liatin tuh kredit scene-nya sampai habis. Dan di saat saya baca satu-satu tuh nama yang muncul, ternyata ada muncul satu nama orang Indonesia. Saya lupa namanya siapa, tapi yang pasti waktu itu langsung saya googling orangnya, dan ternyata bener dong, ada satu orang Indonesia yang terlibat sebagai tim animator pembuatan Cyberpunk. Mantep banget nggak tuh. Tapi di luar gabut seperti saya, siapa sih yang suka nonton end credit, ya kan? Credit scene sendiri saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari industri film dan juga video game. Nggak game yang gede, nggak game yang kecil, semuanya ada credit scene-nya. Tapi tau nggak sih, kalau zaman dulu, di awal pengembangan video game, credit scene itu nggak ada, bre. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah, game di saat awal ya tahun 70-80-an, itu gamenya masih simple banget. Jadi akhirnya untuk membuat sebuah game, itu cukup dilakukan sama satu orang aja. Mungkin satu atau dua orang kali ya. Dan alasan kedua adalah, orang yang membuat gamenya tadi, yang cuma satu dua orang, itu adalah karyawan sebuah perusahaan yang memang dikasih tugas untuk bikin game. Akhirnya, nggak mungkin namanya dia yang dicantumin, tapi yang tertulis adalah nama perusahaannya. Bahkan konon kabarnya, Atari tidak mengizinkan programmer game mereka menulis namanya di dalam gamenya. Alasannya, agar tidak ketahuan siapa yang bikin programnya, dan biar nggak bisa dibajak sama perusahaan lain. Alasan ketiga adalah soal teknologi dan biaya. Jadi zaman dulu, yang namanya storage itu sangat terbatas sizenya, dan harganya juga masih cukup mahal. Jadi akhirnya nggak jarang, satu buah game dibuat dengan ukuran yang mepet banget dengan kapasitas ROM-nya. Dan karena ukurannya masih kilobyte, mau disisipin nama aja udah nggak cukup, re. Jadi kalau pengen maksain ngasih kredit sin, harus nambah chip ROM lagi, cuma untuk naruh nama yang berarti biaya produksinya akan membengkak untuk hal yang tidak terlalu penting. Nah, salah satu game pertama yang menampilkan kredit sin, adalah game adventure yang dibuat oleh Warren Robinette. Di-release tahun 1980 untuk Atari Video Computer System, atau yang nantinya dikenal dengan nama Atari 2600. Dan seperti yang barusan kita bahas, Pak Robinette ini adalah karyawan Atari. Dia bikin gamenya sendirian, dan tidak diperbolehkan mencantumkan namanya di dalam game buatannya sendiri. Tapi Pak Robinette nggak kehabisan akal. Dia memasukkan namanya di dalam game dalam bentuk easter egg. Jadi di tengah-tengah gamenya akan muncul tuh, created by Warren Robinette. Hari gini, jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu breh. Paling aman sih, beli original aja. Di sidikysales.com, kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapet serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktivasi Windows kamu. Sidikysales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya, cek link di bawah. Jadi ternyata ada alasan khusus lagi kenapa Atari tidak mengizinkan programmer gamenya untuk mencantumkan nama. Di awal memang dibilang bahwa karena gamenya itu adalah miliknya Atari, bukan milik si programmer. Tapi ternyata ada alasan lain, breh. Disebutkan memang bahwa tujuannya adalah agar orangnya tidak dibajak sama perusahaan lain. Tapi ternyata tujuan utamanya adalah untuk menjebak si programmer agar tidak dikenal orang lain. Jadi walaupun dia nantinya adalah seorang programmer hebat, kalau mau cari kerja di tempat lain tanpa ada bukti bahwa dia yang membuat gamenya, iya nggak segampang itu untuk cari kerjaan sebagai pembuat game. Dan lebih gilanya lagi, kabarnya para programmer Atari tidak dibayar dengan layak. Bahkan tidak mendapat royalti apapun karena nama mereka tidak dicantumkan sebagai pembuat game. Makanya Pak Robinette menyisipkan easter egg ini secara rahasia. Jangankan perusahaan, temen-temennya aja nggak ada yang tahu, breh. Sampai akhirnya, ada seorang gamer muda dari Salt Lake City yang menemukan easter egg ini terus ngirim surat konfirmasi ke Atari. Akhirnya ketahuanlah sama perusahaannya bahwa ada programmer gue yang nyisipin namanya ke dalam gamenya. Tapi udah terlambat untuk dikasih sanksi karena Pak Robinette udah terlanjur keluar. Atari tidak tinggal diam, akhirnya game tersebut di-edit lagi, breh. Jadi untuk rilisan berikutnya itu dirombak. Tulisannya udah hilang diganti dengan tulisan yang lain, tapi tentu saja butuh biaya yang nggak sedikit. Tapi karena kasus ini, Atari akhirnya merubah kebijakan. Bahwa mereka bilang easter egg ini akhirnya menjadi fitur. Bahwa nantinya game-game baru mereka akan ada easter egg-nya, bukan cuma satu ini doang. Kemudian berlanjut, semakin berkembang video game, semakin susah bikinnya, semakin banyak orang yang terlibat di dalam pembuatannya, akhirnya credit scene mulai dibutuhkan. Salah satu game pertama yang menggunakan credit scene normal seperti yang kita kenal saat ini adalah Dragon Slayer dari Nihon Falcom. Atau lebih dikenal dengan nama Legend of Heroes. Kemudian berkembang lagi, bukan cuma end credit biasa, tapi ada post credit scene-nya lagi. Jadi setelah credit-nya selesai, di belakangnya masih ada konten tambahan rahasia lagi. Hampir mirip seperti kita nonton filmnya Marvel gitu ya, ditungguin sampai habis karena di belakangnya masih ada potongan cerita pendek. Isinya saat itu bisa jadi hanya sekedar ucapan terima kasih singkat, atau bisa juga dalam bentuk seperti yang dilakukan Marvel. Teaser tentang sequel game barunya nanti. Salah satu game pertama yang menggunakan post credit scene adalah Mario 64, yang kemudian diikuti oleh banyak game yang lebih modern seperti Kingdom Hearts, Half-Life, Mass Effect, dan Persona. Tapi nggak bisa dipungkiri, credit scene itu adalah bagian yang paling membosankan baik di film maupun video game. Jadi kemungkinan terbesarnya, di setiap credit scene orangnya nggak nonton, bre. Bahkan sekarang kalau kamu main game dan udah tamat nih muncul credit scene, ya antara di skip aja kalau bisa, atau kalau nggak ya udah langsung matiin aja gamenya, ya kan? Nah, untuk menghindari hal ini, ada beberapa pembuat game yang berusaha membuat credit scene-nya menjadi lebih menarik. Devil May Cry 3, 4, dan 5 adalah contoh di mana credit scene itu berjalan barengan kita juga bisa mengontrol karakter untuk melawan musuh yang keluar terus-terusan nggak ada habisnya. Unik sih, tapi kayaknya hampir nggak ada gunanya kali ya. Karena kalau kamu lagi fokus nih jalanin karakter untuk melawan musuh, siapa juga yang baca tulisannya, ya kan? Terus ada lagi game Undertale yang membuat credit scene-nya interaktif, di mana kita bisa mencoba menghindari nama-namanya muncul, atau kalau sampai kena, namanya akan berubah warna. Tapi mau dibikin kayak apapun, ya bakal ngebosenin juga kalau memang credit scene-nya lama. Siapa sih yang mau tadi ngelawan musuh nggak habis-habis kalau sampai terlalu lama gitu kan? Atau tadi menghindari nama-nama tapi terlalu banyak. Iya, nggak ada yang mau narusin juga kali ya. Tapi emangnya credit scene itu bisa seberapa panjang sih? Apakah 15 menit? 30 menit? Kita lihat game yang barusan nge-flop kemarin yang udah dibahas banyak orang dulu ya, Concord. Game-nya butuh modal banyak banget, tapi ternyata baru 11 hari udah tutup. Nah, dengan biaya yang sebesar itu, yang sampai ratusan juta dolar pembuatannya, otomatis melibatkan banyak sekali orang. Dan hasilnya, credit scene-nya panjang banget, breh. Game Concord ini punya salah satu credit scene yang paling panjang, lebih dari 1 jam. Tapi ternyata itu belum apa-apa. Masih ada game lain yang memegang rekor credit scene terpanjang. Judulnya adalah Mighty No. 9, yang end credit-nya sampai 3 jam 48 menit. Gila banget nggak tuh? Dan dari credit scene yang sepanjang itu, yang nyebutin nama-nama krunya cuma 6 menit, breh. Sisanya adalah nama para backer gamenya. Berarti setelah ini, karena kita tahu pembuatan game semakin hari semakin susah, dan budget-nya juga semakin lama semakin besar, orang yang terlibat dalam pembuatannya juga semakin banyak, bahkan sekarang bisa dibilang bahwa industri video game, terutama yang AAA, itu untuk bikin satu gamenya jauh lebih susah dan jauh lebih mahal dibandingin bikin satu film blockbuster. Hasilnya sudah jelas, credit scene nantinya akan semakin panjang. Nah, kira-kira apakah kamu termasuk orang yang menikmati nontonin credit scene? Kamu bisa share aja cerita kamu di kolom komentar.